Hai guys, welcome back to my youtube channel, it's me Gintins, buat kamu yang udah balik lagi ke channel aku Thank you so much udah balik lagi dan buat kamu yang baru dateng ke channel aku, welcome to my youtube channel Seperti yang telah kalian liat pada judulnya, di video kali ini aku mau nge-review produk terbarunya Madam G Yaitu adalah Madam G Lipil, so langsung aja kita ke reviewnya Oke, first let's talk about the packaging, kita omongin packagingnya Jadi packagingnya itu pack in a lipstick container yang bentuknya tuh kayak peel gitu, peel raksasa gitu Sebenernya produk kayak gini udah gak asing lagi karena produk China atau produk Thailand itu banyak banget punya lip produk yang bentuknya kayak gini And of course definitely Madam G itu adalah made in China, so Jadi ya sebenernya packagingnya cukup familiar, tapi ini gak bisa ditaruh di vanity karena dia bawahnya itu bentuknya oval Jadi kalau misalnya ditaruh di permukaan yang datar kayak gini ya pasti dia jatuh Lipstick ini cukup kecil, I'm not really sure ini beratnya berapa Karena di sealnya itu tulisannya kecil banget, aku gak bisa baca Dan di Instagramnya itu dia juga gak ada keterangannya Di Shopee itu juga gak ada keterangannya, dia beratnya berapa Ya mungkin kalau gak salah ini beratnya mungkin sekitar 2 graman Produk ini tersedia dalam 5 shades Sebenernya produk kayak gini tuh travel friendly, tapi sayang aja sekarang kita masih belum bisa untuk traveling-traveling Jadi ya we will keep this for later, for traveling later on Karena ya sekarang masih stay home-stay home gitu kan Ya Madam G Lipil ini murah banget dan juga packagingnya cute dan travel friendly Oke selanjutnya aku mau swatches untuk kelima shadesnya di tangan dan juga di bibir aku seperti biasa Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete De la forma que tu besas mami, mas simétrica que un origami Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies Tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete De la forma que tu besas mami, mas simétrica que un origami De la forma que tu besas mami, mas simétrica que un origami De la forma que tu besas mami, mas simétrica que un origami Amarte es mi maña, que lo que toca mi mano se daña Pero amor es lo que dicen, como un color entre los grises Yo nunca te falle, tu no eres cualquiera, tu eres la mujer Mi corazón anhela, pasan por ahi Tose todas esas poses que tu conoces, gracias a mi mujer Ni tu amigo pero en vivo solo contigo, disfruto el show bebe Tose todas esas poses, gracias a mi maña, tu tienes el piquete De la forma que tu besas mami, mas simétrica que un origami Nah itulah tadi swatches untuk kelima shadenya di bibir dan juga di tangan aku Dan saat ini aku menggunakan shades Butterscote Butterscote-nya tuh aku pake untuk ombre aja Aku-akui si Madame Jilipil ini rasanya cukup nyaman di bibir aku Madame Jilipil ini juga tahan lama I'm having a hard time to erase this from my lips Jadi bisa dipastikan kalau misalnya kamu udah selesai beraktivitas Kamu habis makan, kamu habis minum Rasanya sih kamu gak perlu touch up Karena aku hapus pake eye and makeup remover dan juga lip tint eraser itu agak susah Jadi bisa dipastikan kalau si Madame Jilipil ini kecil-kecil cabi rawit Walaupun dia kecil, murah banget, tapi dia long lasting Oke jadi aku mau bacain claimnya si produk Madame Jilipil ini Jadi formula produk ini tuh Oil based lip tint, smudge proof, waterproof, long lasting, non sticky texture, long lasting, and moisturizing lips with a thin of color Jadi emang pas aku aplikasiin ke bibir itu rasanya enak banget sih Rasanya tuh ringan banget terus kayak glide on super smooth Karena ya dia oil based Rasanya tuh bener-bener nyaman banget gak lengket di bibir sama sekali Sama sekali gak lengket Untuk di ombre cantik, untuk di full lips pun juga dia cantik banget Dan setelah warnanya tuh hilang, setelah beberapa saat gitu Dia jadi punya tint yang cantik banget di bibir gitu loh Pokoknya lip tint ini nyaman banget Ini nyaman banget dipake di bibir Walaupun harganya murah ya seperti yang tadi aku bilang Dia kecil-kecil cabi rawit walaupun dia harganya murah Tapi surprisingly formulanya enak banget Dan pas pertama kali diaplikasiin ke bibir itu Dia ada rasa cooling sensation sedikit Tapi mungkin reaksi di masing-masing bibir orang itu beda-beda Si Madame Jilipil ini punya aroma Tapi aromanya gak obvious Aromanya sih gak strong Aromanya soft gitu kayak aroma caramel Once you apply it on the lips Itu wanginya hilang Nah setelah beberapa saat si Madame Jilipil ini akan set sempurna di bibir Jadi dia gak akan transfer Kalau misalnya kamu aplikasiin full lips gitu Kamu perlu menunggu sekitar 10-15 detik Sampai si Madame Jilipil itu nge-set dengan sempurna And you're good to go Dan gak akan nempel kemana-mana Gak akan nempel ke masker Dipake makan dan minum juga Gak akan nempel ke gelas Atau ke sendok gitu Dan as the time goes by Setelah kelamaan dia akan meninggalkan stain yang sangat cantik sekali di bibir Untuk warna-warna sendiri sebenernya warna itu basic banget Warna lip tint tapi jujur banget aku paling suka shade butterscotch ini Dia kayak gelap banget gitu Tapi surprisingly ini menurut aku yang paling cantik Itu adalah shade butterscotch Kalau yang lain itu kayak yaudah biasa aja kayak lip tint pada umumnya gitu Nah yang warna cotton candy ini juga cantik Jadi menurut aku kalau misalnya kamu pengen beli Kamu cobain beli aja si butterscotch sama cotton candy Karena aku yakin banget kamu sudah memiliki banyak sekali lip tint divinity kamu Jadi kesimpulannya apakah kamu perlu memiliki produk ini atau tidak Kalau misalnya kamu adalah anak packaging Kamu suka sama packaging yang cute, lucu, dan imut gitu Yaudah cobain aja Karena harganya murah banget Surprisingly formula-nya juga enak banget Dan produk ini pun juga udah bepom Walaupun made in China Jadi aman-aman aja untuk dipake Dan rasanya pun juga nyaman di bibir Tapi so far aku suka-suka aja sama si Madame Jilly Peel ini Gak ada komplain macem-macem Kamu bisa beli Madame Jilly Peel ini di Shopee Sekarang sih kayaknya baru ada di Shopee Di official Madame Jee Oke segitu aja review dari aku Semoga review kali ini membantu Finally you reach the end of the video Kalau kamu suka sama channel ini Jangan lupa untuk hit the subscribe button dan juga pencet loncengnya Jangan lupa untuk kasih aku jempol Dan juga tinggalin aku komen I'll see you guys again on my next video Really, really soon with more exciting video Of course, stay healthy, stay gorgeous Thank you so much for watching I love you so much as always Bye